Intro Salam, kita berjumpa kembali di Erwin Channel Pada kali ini saya membahas satu topik Musa menubuatkan kehadiran seorang Nabi Di dalam ulangan 18 ayat 18 demikian tertulis Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka Seperti engkau ini Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya Saya terbeban untuk membahas topik ini Karena saya menonton sebuah video Yang diunggah oleh Ustadz Nababan Kebetulan saya sendiri juga Adalah seorang marga Nababan nomor 19 Dan saya seorang aktivis gereja Terbeban untuk memberikan sanggahan kepada saudara saya Nababan itu Dan juga saya sering menemukan Di dalam sebuah diskusi atau perdebatan teologis Banyak saudara-saudara muslim yang mengutip ulangan 18 Ayat 18 ini Menunjuk kepada seorang Nabi yang bernama Muhammad Pada video ini saya akan upload Apa pernyataan saudara Nababan Dan masih banyak lagi Ustadz-ustadz yang lain Yang mengklaim bahwa ulangan 18 ini Ayat 18 ini Menunjuk kepada seorang Nabi yang bernama Muhammad Siapakah Nabi yang dijanjikan Allah Melalui Musa kepada orang Israel Siapakah dia Apakah itu Yesus Apakah itu Muhammad Atau ada yang lain Sebelum saya lebih lanjut untuk membahas topik ini Saya akan menunjukkan cuplikan dari video Ustadz Nababan Dan ini pasti banyak juga di dalam cerama Ustadz-ustadz yang lain Tapi kali ini saya akan memberikan jawaban kepada Abang saya Ustadz Nababan Karena kami sama-sama Nababan Jadi harus Nababan berjumpa dengan Nababan Tapi sekarang masih melalui Youtube inilah dulu kita Bermain sedikit-sedikit Kira-kira masih ada enggak kita temukan Dari itu informasi itu di dalam taulat Sabun dan gijil yang dimiliki oleh orang Nasrani sekarang ini Sekarang kalau kita bedah Sebenarnya masih banyak kita temukan berita-berita Ataupun informasi Hanya saja Nabi Muhammad itu secara nama Dibuang Yang kita temukan di dalam ingil sekarang ini Hanya dalam bentuk isaran-isaran Atau sinyalemen-sinyalemen Nama Muhammad secara langsung tertulis Sudah mereka buang Yang ada apa? Hanya isaran-isaran Atau istilahnya dalam bentuk buang Berita Yang Tidak secara tegas menyebutkan nama Tetapi arahnya Dapat kita pahami Tujuannya kepada Nabi Muhammad S.A.W Maka sekarang Sesuai nantinya kita Dibuang Nabi Muhammad di dalam ingil Mari kita buktikan pernyataan Al-Quran tadi Bahwa Nabi Muhammad belum lahir Informasi kelahirannya Sudah tertulis di dalam kitab Taurat Zahud dan ikil yang terdahulu Bentunya Di dalam kitab yang aslinya Yang sekarang kan tidak asli Walaupun tidak asli Namun Sinyalemen-sinyalemen itu Masih banyak kita temukan Di dalam kitab suci mereka sekarang ini Ayo kita mulai Misalnya Kita Buka Mulai dari perjanjian lama Atau Taurat Di sana ada Dukuan Atau Pemberitaan Seperti Akan lahirnya Nabi Muhammad Kelam Dalam bentuk isyarat Atau Sinyalemen saja Contoh Di dalam kitab ulangan Di dalam kitab ulangan Pasal 18 Ayat 17-19 Disini ada Dukuan yang berpuji Begini Berkatalah Tuhan kepada Musa Atau Moses Kata Tuhan kepada Musa Hai Musa Aku akan membangkitkan seorang Nabi sesudah engkau Jadi kata Tuhan kepada Musa Aku akan membangkitkan seorang Nabi sesudah engkau Yang ciri-ciri Nabi itu Sama seperti engkau Seperti Musa Yang aku taruh Dirmanku Di dalam Mulutnya Ia akan mengatakan kepada mereka Segala yang kukatakan Segala yang kuberitakan Kepadanya Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku Yang akan diucapkan Nabi itu Dibindahanku Daripadanya akan kututup Bertanggung jawaban Coba kita rebutkan ayat ini Kira-kira Siapa yang dimaksud oleh Tuhan Ada Nabi yang akan datang sesudah Musa Yang punya ciri seperti Musa Dan ditaruh firman dalam mulutnya Kira-kira siapa yang dimaksud dalam ayat ini Dari mana kalian tahu Alahnya kepada Nabi Muhammad Disini kan tidak ada nama disedukkan Kalau dulu kita waktu Kristal Katanya nubuat ini Adalah informasi akan kelahiran dari Isa Atau Yusuf Itu tidak tepat Kenapa? Karena ada penjelasan di dalam Kitab ulangan Pasal 30 ayat 10 Kata Tuhan apa? Nabi yang seperti Musa Oke puji Tuhan Untuk mengetahui siapa yang dijanjikan oleh Allah Melalui Musa Di dalam ulangan 18 ini Maka Harus mengerti Isi janji tersebut secara detail Jadi kata demi kata Di dalam ulangan pasal 18 Ayat 18 itu Saya akan tunjukkan detail Kata demi kata Topik demi topik Yang dijanjikan oleh Allah Melalui Musa Kepada Israel Harus kita melihat secara teliti Kata demi kata dalam kalimat Itu yang pertama Saya akan mengawali dengan Latar belakang ulangan 18 Ayat 18 Latar belakang ulangan 18 Ayat 18 itu Ada di dalam ulangan 18 Ayat 17 Dimana dikatakan dalam Ulangan 18 Ayat 17 Lalu berkatalah Tuhan Kepadaku Kepada Musa Apa yang dikatakan Mereka itu Baik Perhatikan disini Apa yang dikatakan Mereka itu Baik Mereka disini Menunjuk kepada Umat Israel Apa yang dikatakan Umat Israel Kepada Musa Umat Israel Menolak mendengar Suara Tuhan Secara langsung Dan juga Menolak untuk Melihat Tuhan Yang datang Dalam api Karena alasan Mereka takut mati Jadi latar belakang Ulangan 18 Ayat 18 Adalah ulangan 18 Ayat 17 Dimana Bangsa Israel Tidak mau Berjumpa langsung Dengan Tuhan Karena memang Waktu itu Tuhan datang Dalam kemuliaan Dalam api Dan itu Menakutkan mereka Karena siapa Yang bersentuhan Dengan gunung itu Akan mati Jadi mereka Mau Tuhan Berbicara Melalui Musa Atau Orang yang Diutus Tuhan Karena Musa Sudah tua Maka tentu Harus ada Penggantinya Jadi karena Israel Menolak Untuk melihat Allah secara langsung Maka Allah Menjanjikan Akan datang Seorang Nabi Yang seperti Musa Utusan Tuhan Dan disini Utusan Tuhan itu Kepada Bangsa Israel Bukan kepada Bangsa yang Lain Mari kita perhatikan Mari kita perhatikan Isi janji Allah Secara detail Kalimat Demi kalimat Di dalam ulangan 18 Ayat 18 Ini Apa Yang pertama Adalah Kita lihat disini Seorang Nabi Akan kubangkitkan Bagi Mereka Mari simak Isi janji Allah Kepada Israel Disini dikatakan Bahwa Nabi Dibangkitkan Bagi Mereka Mereka disini Menunjuk kepada Umat Israel Dimana Umat Israel Waktu itu Keluar dari Mesir Menuju Tanah Kanaan Sedang dalam Perjalanan Di Padanggurun Jadi Mereka disini Tentu Hanyalah Umat Israel Bukan Bangsa Arab Itu yang pertama Sebab ketika Bangsa Israel Keluar dari Mesir Yang keluar Hanya bangsa Israel Tidak ada Bangsa Arab Bahkan di Mesir pun Beda lagi Bangsanya dengan Arab Pada zaman itu Disitu Jadi dari sini Sudah turun Merlihat Jika ini Dikaitkan dengan Nabi Muhammad Maka data Membuktikan Bahwa Sampai hari ini Nabi Muhammad Tidak pernah Memberitakan Ajaran Kepada Bangsa Israel Bahkan Kita Kitab Yang diklaim Sebagai berasal Dari Allah Melalui Nabi Muhammad Tidak Tidak Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Bahasa Israel Sebagaimana Musa Menulis Kitabnya Dalam Bahasa Ibrani Jadi Nabi Yang dibangkitkan Bagi Israel Nabi Muhammad Sampai hari ini Tidak ada Sejarahnya Dia pergi Memberitakan Kebenaran Kepada Orang Israel Kepada Negara Israel Atau Kepada Raja Israel Atau Kepada Bangsa Israel Sama Sekali Tidak Ada Data Itu yang pertama Mari kita simak Apa data Yang kedua Dari Antara Saudara Mereka Mari kita Simak Baik-baik Nabi itu Berasal Dari Saudara Mereka Siapa Saudara Mereka Yang dimaksud Disini Adalah 12 Suku Israel Saudara Dalam Konteks Ini Menunjuk Kepada Saudara Saudara Kita bisa Bandingkan Ulangan 17 Ayat 15 Jika Mau Menarik Kepada Yaakob Maka Saudara Yang dimaksud Tentu Esau Karena Yang bersaudara Dengan Israel Atau Yaakob Adalah Esau Tetapi Pada Konteks Ini Tidak Ada Suku Esau Sebab Esau Bukanlah Israel Bahkan Nanti Esau Ini Di Kedepannya Akan Ada Peperangan Dengan Israel Ada Ketika Mereka Keluar Memasuki Tanah Kanaan Jadi Jika Mau Menarik Kepada Yaakob Maka Saudara Yang dimaksud Tentu Keturunan Esau Karena Esau Bersaudara Dengan Yaakob Jika Ada Yang Mengatakan Bahwa Yang dimaksud Dengan Saudara Adalah Ismail Maka Perlu Untuk Dipertimbangkan Apa yang Perlu Dikertimbangkan Di dalam Alkitab Ismail Dan Keturunannya Selalu Memiliki Makna Negatif Dalam Berhubungan Dengan Israel Masmur Masmur Ayat 1-17 Bahwa Keturunan Ismail Yaitu Kedar Disebutkan Sebagai Bangsa Yang Mulutnya Tidak Bisa Dipercaya Hatinya Jahat Bahkan Disana Dikatakan Bahwa Bangsa Keturunan Ismail Yaitu Kedar Itu Suka Berperang Tidak Suka Perdamaian Bahkan Selalu Merancangkan Hal Yang Terbalik Ketika Bangsa Israel Merancangkan Yang Bagus Mereka Merancang Yang Buruk Jadi Sangat Jelas Baru Data Berikut Yang Harus Juga Kita Perhatikan Adalah Ismail Dan Keturunannya Bukanlah Pewaris Janji Allah Kepada Abraham Tetapi Ishak Dan Keturunannya Memang Kalau kita Membaca Ishak Pun Diberkati Tuhan Tetapi Berkat Yang Diberikan Kepada Apa Ismail Pun Diberkati Oleh Tuhan Tetapi Berkat Yang Diberikan Kepada Ismail Bukan Berkat Perjanjian Tetapi Berkat Belas Kasihan Bahkan Kalau kita Melihat Dalam Perjalanan Sejarah Ismail Diberkati Oleh Tuhan Melalui Keturunan Ishak Melalui Bangsa Israel Itu Sangat Jelas Jadi Disini Katakan Nabi Itu Berasal Dari Saudara Mereka Saudara Mereka Disini Berbicara Tentang 12 Suku Israel Jadi Saudara Mereka Artinya Ada Bangsa Israel 12 Suku Dari Dari Antara 12 Suku Israel Inilah Akan Diambil Akan Diangkat Seorang Nabi Itulah Yang Dimaksud Oleh Tuhan Mari Kita Melihat Berikutnya Dikatakan Seperti Engkau Ini Seperti Musa Mari Kita Melihat Seperti Musa Disini Artinya Maka Perlu Kita Untuk Mengetahui Apakah Nabi Muhammad Seperti Musa Maka Mari Kita Memperhatikan Atau Mempertimbangkan Data-data Berikut Musa Bangsa Israel Bahasanya Bahasa Israel Bahasa Ibrani Tulisannya Tulisan Israel Sedangkan Muhammad Bangsanya Dan Bahasanya Bahasa Arab Berarti Muhammad Bukan Seperti Musa Kita Lihat Lagi Berikutnya Musa Itu Sekolah Bahkan Dikatakan Dia Sekolah Di Kerajaan Tetapi Nabi Besar Muslim Nabi Muhammad Tidak Sekolah Jadi Sangat Tidak Cocok Seperti Disini Disini Mari Kita Lihat Lagi Berbagai Kriteria Musa Seorang Yang Jenius Sementara Nabi Daripada Yang Diklaim Oleh Ustaz Nababan Itu Adalah Seorang Yang Buta Huruf Dan Ini Diakui Oleh Hampir Selur Orang Muslim Bahwa Nabi Muhammad Itu Seorang Yang Buta Huruf Memang Itu Kenyataannya Dan Ini Tidak Bisa Dipungkiri Yang Berikut Musa Itu Mengadakan Banyak Mujijat Dalam Masa Pelayanannya Yang Nyata Disaksikan Oleh Manusia Dia Banyak Melakukan Mujijat Dan Disaksikan Oleh Manusia Ada Banyak Saksinya Bahkan Bukti Sejarah Sampai Hari Ini Banyak Bisa Ditemukan Bahkan Kitab Orang Muslim Sendiri Mengakui Bahwa Musa Mengadakan Mujijat Bahkan Dalam Sejarah Sejarah Buku Buku Sejarah Juga Itu Dibuktikan Tetapi Nabi Muhammad Tidak Membuat Mujijat Tidak Ada Yang Disaksikan Oleh Para Pengikutnya Kalaupun Ada Diklaim Sekarang Ini Tidak Ada Yang Seperti Musa Yang Dilihat Oleh Para Pengikutnya Secara Langsung Tidak Ada Mari Kita Melihat Apakah Nabi Yang Diklaim Ustaz Nababan Dan Beberapa Para Ustaz Saudara Muslim Apakah Musa Atau Muhammad Seperti Musa Atau Musa Seperti Muhammad Mari Kita Melihat Disini Bahwa Dikatakan Dalam Kitab Taurat Musa Menerima Wahyu Langsung Dari Allah Musa Berbicara Dengan Allah Secara Langsung Musa Bahkan Dapat Dua Loh Batu Langsung Dari Allah Tetapi Bagaimana Dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Menerima Wahyu Melalui Jibril Tidak Pernah Berbicara Secara Langsung Jelas Ya Baru Musa Melihat Langsung Kemuliaan Tuhan Tetapi Nabi Muhammad Tidak Pernah Melihat Kemuliaan Tuhan Tidak Pernah Secara Langsung Dan Tidak Ada Saksi Musa Musa Ketika Melihat Kemuliaan Tuhan Bangsa Israel Tau Kenapa Karena Memang Gunung Itu Diliputi Oleh Kemuliaan Bahkan Di Kemah Suci Di Atas Tabut Perjanjian Tuhan Sering Menyatakan Kemuliaan Tetapi Nabi Besar Muslim Muhammad Tidak Demikian Maka Klaim Sudah Tidak Cocok Baru Ibadah Yang Dibawa Musa Tidak Ada Acara Lempar Setan Dan Ibadah Bangsa Israel Berpusat Pada Tabernakel Sementara Ibadah Yang Dibawa Oleh Nabi Besar Muslim Nabi Muhammad Ibadah Yang Dibawanya Adalituar Merempar Juro Lempar Setan Bahkan Pusatnya Di Kabah Di Mekah Sesuatu Yang Sangat Berbeda Sangat Berbeda Sekali Baru Kita Lihat Peraturan Ibadah Musa Yang Diberikan Ada Kurban-kurban Pengampunan Dosa Dan Ada Hari Raya Hari Raya Besar Yang Dirayakan Seperti Hari Raya Pasca Hari Raya Pondok Daun Dan Itu Dirayakan Ada Kurban Pengampunan Dosa Kurban Pendamaian Dan Lain Sebagainya Tetapi Peraturan Ibadah Yang Dibawa Oleh Muhammad Nabi Muhammad Tidak Ada Kurban-kurban Pengampunan Dosa Dan Perayaan Hari Rayanya Pun Berbeda Maka Dari Sini Kita Mengklaim Bahwa Seperti Maka Sebenarnya Sedang Mempermalukan Diri Sendiri Tidak Tepat Bahwa Nabi Muhammad Diklaim Adalah Nabi yang Dibuatkan Oleh Musa Karena Sangat Banyak Ketidak Cocokan Mari Kita Melihat Dikatakan Disini Aku Akan Menaruh Firmanku Dalam Mulutnya Perhatikan Aku Akan Menaruh Firmanku Dalam Mulutnya Pertanyaannya Adalah Apakah Nabi Muhammad Firman Itu Ditaruh Oleh Allah Secara Langsung Kedalam Mulutnya Jibril Langsung Ditaruh Kedalam Mulutnya Bahkan Ada Dikatakan Bacalah Tapi Nabi Muhammad Tidak Bisa Membaca Jadi Sangat Tidak Cocok Bahwa Ini Dipaksakan Sebagai Nubuatan Kepada Nabi Yang Diklaim Oleh Ustaz Nababan Dan Kawan-kawan Ustaz Yang Lainnya Bahwa Ini Adalah Nabi Muhammad Mohon Maaf Ini Saya Katakan Tidak Cocok Aku Akan Menaruh Firmanku Dalam Muluknya Tidak 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 Cocok Untuk Nabi Muhammad Oke Mari Mari kita Kelihat Kalimak Berikutnya Lagi Ia Akan Mengatakan Kepada Mereka Segala Yang Kuperintahkan Kepadanya Mari Kita Simak Sungguh Sungguh Ia Akan Mengatakan Kepada Mereka Artinya Nabi Yang Dijanjikan Itu Akan Mengatakan Kepada Umat Israel Segala Yang Allah Perintahkan Kepadanya Pertanyaannya Data Memberikan Bukti Bahwa Nabi Muhammad Tidak Pernah Memberitakan Kabar Atau Firman Tuhan Kepada Orang Israel Padahal Dikatakan Ia Akan Mengatakan Kepada Mereka Kepada Umat Israel Apa Segala Yang Dialah Perintahkan Kepadanya Padahal Dalam Hidupnya Nabi Besar Muslim Nabi Muhammad Tidak Pernah Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Kepada Bangsa Israel Bahkan Kitab Yang Dijaman Dia Belum Ada Disampaikan Kepada Bangsa Israel Karena Kitab Quran Ditulis Setelah Nabi Besar Muslim Meninggal Orang Yang Percaya Kepada Ajaran Muhammad Ini Cenderung Juga Tidak Akur Dengan Israel Sejak Dahulu Sampai Sekarang Sebagaimana Kiyadan Timur Tengah Sampai Saat Ini Tidak Akur Dengan Israel Jadi Klaim Dari Ustadz Nababan Bersama Dengan Beberapa Ustadz Yang Lain Tentang Ulangan 18 18 Ini Sangat Tidak Cocok Sekali Mohon Maaf Sangat Tidak Cocok Dan Ini Sebuah Klaim Yang Justru Mempermalukan Orang Yang Memberikan Klaim Itu Saya Akan Jelaskan Lebih Lanjut Bahwa Seorang Nabi Itu Siapa Maka Saya Katakan Kalau Kita Sudah Membaca Data-data Yang Saya Paparkan Di Atas Tadi Maka Kita Baru Tahu Setelah Kita Membaca Dengan Teliti Maka Nubuat Ini Tidak Tepat Diklaim Sebagai Nubuat Tentang Nabi Muhammad Pertanyaannya Mengapa Saudara-saudara Ustadz Saudara-saudara Muslim Begitu Pede Mengklaim Ayat Ini Sebagai Nubuatan Terhadap Nabi Besar Anda Sangat Tidak Cocok Tapi Disini Saya Hanya Memberikan Data Menurut Pemahaman Iman Kristen Dan Ini Hak Jawab Yang Saya Berikan Oleh Karena Itu Maka Kriteria Ulangan 18 Kriteria Nubuat Dalam Ulangan 18 Ayat 18 Ini Mustahil Dilakukan Semua Orang Yang Sangat Tepat Dengan Kriteria Tersebut Hanyalah Yesus Kristus Mengapa Mari Kita Lihat Dari Garis Kelahiran Musa Lahir Dari Suku Lewi Yesus Lahir Dari Suku Yehuda Suku Lewi Dan Suku Yehuda Merupakan Suku Israel Yang Saling Bersaudara Bahkan Satu Bapak Mereka Jadi Sangat Jelas Ya Sangat Jelas Mari Kita Melihat Dari Masa Kecil Musa Ketika Masa Kecil Akan Dibunuh Oleh Bangsa Mesir Yesus Pun Akan Dibunuh Herodes Jadi Memiliki Banyak Persamaan Baru Panggilan Musa Untuk Dipakai Oleh Allah Menyelamatkan Israel Dia terlebih dahulu Dipanggil Keluar Dari Mesir Yesus Pun Dipanggil Keluar Dari Mesir Setelah Herodes Mati Bahkan Malaikat Hadir Pulanglah Sebab Herodes Sudah Meninggal Dipanggil Oke Mari kita Lihat Data Kepemimpinan Musa Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Menurut Cara Perjanjian Itu Tanah Kanaan Tetapi Yesus Pun Memimpin Umat Israel Dan Umat Yang Percaya Kepadanya Dari Dunia Menuju Surga Yang Kekal Jadi Kita Lihat Disini Kepemimpinannya Bahkan Kepemimpinan Musa Disempurnakan Oleh Yesus Memimpin Umat Yang Percaya Kepadanya Baik Israel Dan Non Israel Yang Percaya Kepadanya Dipimpin Menuju Surga Tanah Perjanjian Itu Tanah Kanaan Dalam Pemahaman Iman Kristen Bahwa Tanah Perjanjian Yang Dijanjikan Yesus Bukanlah Israel Atau Yerusalem Yang Ada Di Timur Tengah Tetapi Yerusalem Baru Yang Mulia Yang Disediakan Oleh Allah Melalui Kristus Baru Pengajaran Mari Kita Melihat Persamaan Pengajaran Musa Menyampaikan Hukum Taurat Dalam Kitab Perjanjian Lama Yesus Menggenapi Hukum Taurat Dalam Kitab Perjanjian Baru Bahkan Yesus Ini Melakukan Seluruh Hukum Taurat Tanpa Cacat Celak Tapi Kalau Kita Berbicara Tentang Nabi Besar Muslim Ada Sepuluh Hukum Taurat Yang Berupa Roh Batu Yang Diterima Oleh Musa Itu Bisa Dikatakan Dilanggar Dilanggar Sama Nabi Besar Muslim Atau Nabi Muhammad Itu Sangat Sangat Jelas Baru Jabatan Berbicara Jabatan Musa Adalah Nabi Israel Yesus Pun Nabi Di Israel Bahkan Harus Didengarkan Dan Yesus Disini Berperan Sebagai Nabi Imam Besar Dan Raja Jadi Kita Melihat Disini Jabatannya Sama Pengajarannya Ajaran Yesus Dengan Ajaran Musa Itu Bahkan Yesus Menyempurnakan Menggenapi Seluruh Ajaran Ajaran Musa Di dalam Kitab Taurat Berbeda Dengan Nabi Besar Muslim Kalau kita Melihat Riwayat Kehidupannya Wow 10 Hukum Taurat Itu Dilanggar Dilanggar Oleh Beliau Tapi Kalau Diklaim Silahkan Saja Yang Berikut Kita Melihat Bahwa Kriterian Nubuat Ulangan 18 18 18 Ini Mustahil Lakukan Semuar Dan Yang Sangat Tepat Di Sini Kriterian Hanya Yesus Mari Kita Lihat Perbuatan Ajaib Musa Banyak Melakukan Mujijat Yang Disaksikan Oleh Banyak Orang Jadi Bukan Angan Yesus Pun Demikian Disaksikan Oleh Banyak Orang Dan Itu Dibuktikan Oleh Sejarah Dibuktikan Oleh Kitab Suci Bagaimana Dengan Nabi Besar Muslim Siapa Yang Menyaksikan Ada Enggak Real Di Matanya Ada Enggak Yang Menuliskan Orang Lain Tidak Ada Baru Yang Berikut Dipimpin Oleh Roh Kudus Musa Diurapi Oleh Roh Kudus Dan Yesus Pun Penuh Dengan Roh Kudus Untuk Menyampaikan Kabar Baik Baru Kesetiaan Kepada Hukum Taurat Musa Dengan Tetia Menunjuk Kepada Hukum Taurat Serta Kewajiban Umat Allah Untuk Menantinya Supaya Menerima Berkat Berkat Dari Tuhan Allah Kristus Menunjuk Kepada Dirinya Mengenapi Kehendaknya Serta Menerima Berkatnya Dan Hidup Yang Kekal Yesus Taat Sempurna Kepada Hukum Taurat Yang Diterima Musa Di Gunung Sinai Jadi Kita Melihat Disini Yang Cocok Hanya Yesus Tidak Tepat Kalau Ini Diklaim Kepada Nabi Muhammad Sebagaimana Dipahami Oleh Ustadz Nababan Mari Kita Melihat Berikutnya Hukum Ibadah Musa Melaksanakan Hukum Korban Hukum Korban Di Dalam Dirinya Makanya Yesus Menyempurnakan Dan Mengenapi Seluruh Hukum Taurat Nabi Besar Muslim Tidak Ada Kaitan Dengan Kurban Kurban Bahkan Pemahaman Kurban Dalam Konteks Ibadah Israel Yang Berasal Dari Musa Berbeda Dengan Kurban Yang Dipahami Oleh Saudara Muslim Sampai Hari Ini Baru Musa Merayakan Hari Raya Pasca Hari Besar Mereka Hari Raya Pondok Daud Yesus Melanjutkan Dan Menyempurnakan Ibadah Itu Disempurnakan Dilakukan Yesus Yesus Merayakan Pasca Yesus Merayakan Pondok Daud Tetapi Bagaimana Dengan Nabi Besar Muslim Nabi Besar Muhammad Tidak Tidak Pernah Dia merayakan Pasca Tidak Pernah Merayakan Pondok Daud Tidak Ada Korban Korban Keselamatan Pengampunan Dosa Korban Pendamaian Musa Pusat Ibadahnya Di Tabernakel Yang Kemudian Ini Menjadi Bait Allah Yesus Juga Memurnikan Bait Allah Menjadi Rumah Doa Bagi Segala Bangsa Jelas Tetapi Bagaimana Dengan Nabi Muhammad Dia Membangun Sebuah Ibadah Di Mekah Yang Pola Ibadahnya Berbeda Dengan Tabernakel Bagaimana Kita Mengklaim Ini Orang Begini Banyak Perbedaan Waduh Sangat Terlalu Memaksakan Kalau kita Klaim Demikian Baru Dikutakan Nabi itu Harus Didengarkan Allah Mengatakan Bahwa Yesus Harus Didengarkan Inilah Anak Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Dengarkanlah Dia Jelas Sekali Allah Memerintahkan Agar Yesus Harus Didengarkan Oleh Semua Orang Siapa Yang Tidak Mendengarkan Yesus Akan Binasa Siapa Yang Menolak Yesus Pasti Sama Dengan Menolak Allah Yang Memutusnya Dan Pasti Akan Binasa Jadi Jelas Bahwa Yesus Ada Suara Langsung Dari Surga Dengarkan Ladiya Apakah Peristiwa Seperti Ini Ada Di Dalam Quran Ada Suara Yang Didengarkan Orang Banyak Untuk Percaya Kepada Nabi Muhammad Tidak Suara Itu Hanya Kepada Nabi Muhammad Nabi Manyak Ngomong Sama Orang Tetapi Yesus Beda Suara Itu Datang Dari Surga Didengarkan Oleh Banyak Orang Dan Dituliskan Diberitakan Jadi Bukan Yesus Ngomong Aku Anak Allah Dengarkan Aku Bukan Tapi Allah Sendiri Yang Menyatakan Dirinya Sangat Jelas Sangat Beda Baru Allah Menaruh Firman Di Dalam Mulutnya Apakah Nabi Muhammad Ditaruh Firman Dalam Mulutnya Tidak Bahkan Bukan Allah Yang Datang Tapi Jibril Kemudian Nabi Muhammad Mengingat Disampaikan Sama Juru Tulisnya Ditulis Tetapi Yesus Beda Yesus Adalah Firman Allah Yang Turun Ke Dunia Menjadi Manusia Dia Dalam Kemanusiaan Tetap Menerima Firman Bahkan Yesus Itu Mengajarkan Firman Dia Meneladankan Firman Bahkan Yesus Ini Menggenapi Seluruh Firman Allah Di Dalam Kitab Para Nabi Kitab Taurat Kitab Jabur Dikenapkan Oleh Yesus Maka Yesus Berkata Di Dalam Yohanes 12 Ayat 49 Sebab Aku Berkata-kata Bukan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Mengutus Aku Dialah Yang Memerintahkan Aku Untuk Mengatakan Apa Yang Harus Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Sangat Jelas Yohanes 12 Ayat 49 Jadi Ulangan 18 Mustahil Jika Ini Menunjuk Kepada Muhammad Tetapi Ini Sangat Tepat Berbicara Tentang Yesus Sebagaimana Dipahami Diimani Oleh Orang Kristen Bahkan Kalau Kita Melihat Di Dalam Alkitab Yang Sudah Ditulis Tahun 70 Lengkap Semua Mulai Dari Matius Sampai Wahyu Sudah Lengkap Abad Pertama Rasul Petrus Menyampaikan Dalam Kokbahnya Bahwa Nubuat Musa Dalam Ulangan 18 Ayat 18 Sampai 19 Adalah Menunjuk Kepada Yesus Kristus Sendiri Dimana Petrus Ini Seorang Yahudi Petrus Ini Menjadi Murid Yesus Yang Sangat Berpengaruh Dan Petrus Ini Juga Berpengaruh Di Dalam Sejarah Gereja Mula-mula Dan Sampai Hari Ini Maka Perkataan Petrus Lebih Dapat Dipercaya Daripada Perkataan Quran Yang Datang 600 Tahun Kemudian Yang Berbeda Bahkan Stephanus Juga Bersaksi Dengan Gaga Berani Bahwa Nabi Yang Seperti Musa Adalah Yesus Kristus Meskipun Harus Diracam Oleh Orang-orang Yahudi Kisah Rasul Tujat 37 Maka Kesimpulannya Adalah Berdasarkan Urayan Di Atas Yang Sudah Sepaparkan Dari Awan Siapakah Nabi Nundim Duatkan Oleh Musa Tersebut Maka Jika Pembaca Jika Pendengar Bersikap Jujur Tentu Akan Mengakui Bahwa Ajaran Kristen Lah Yang Sangat Tepat Apa Itu Yesus Adalah Sang Mesias Nabi Yang Dinubuatkan Oleh Musa Tidak Lagi Yang Lain Yang Pasti Bukan Nabi Muhammad Dan Yang Paling Cocok Dengan Kriteria Tersebut Hanyalah Yesus Sendiri Oleh Karena Itu Maka Biarlah Kebenaran Ini Menjadi Kebenaran Yang Menguatkan Iman Kristen Dan Menyadarkan Sudara-sudara Yang Sangat Percaya Dan Atau Sudah Sempat Percaya Kepada Sudara Ustadz Nabi Dan Sudara-sudara Ustadz Yang Lainnya Terpujilah Yesus Yang Sudah Menggenapi Nubuat Daripada Nabi Musa Di dalam Ulangan 18 Ayat 18 Amin Haleluya Puji Tuhan 1 2 1 2 2 5 7 8 9 10 11